Pemirsa salah satu lokasi pertandingan pada PON ke-20 Papua adalah gedung baru yang dibangun megah dan berteknologi canggih bernama Istora Papua Bangkit. Sejumlah rekor dicatat oleh Istora Papua Bangkit ini seperti konstruksi bentang atap baja terpanjang di Indonesia. Istora Papua Bangkit yang terletak di Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia mewujudkan fasilitas olahraga berteknologi canggih di Provinsi Papua. Istora atau Istana Olahraga ini dibangun menggunakan konstruksi bentang atap baja terpanjang di Indonesia mencapai 86 meter. Istora Papua Bangkit juga dilengkapi atap dom atau kubah terluas pada infrastruktur olahraga di tanah air. Mengawali kunjungan kerja di Provinsi Papua, Presiden Jokowi mendatangani 7 prasasti di gedung Istora Papua Bangkit ini yang merupakan 7 lokasi pertandingan pada pekan olahraga nasional ke-20 Papua. Selain Istora Papua Bangkit, 6 venue lainnya adalah arena akuatik, arena panahan, arena kriket, arena hoki, arena sepatu roda, dan arena dayung. Istora Papua Bangkit merupakan salah satu dari 7 venue yang dibangun kementerian PUPR sesuai dengan amanat Inpres nomor 10 2017, Inpres 1 2020, dan Inpres 4 2021. Di dalam Istora ini adalah bagi saya adalah merupakan representasi dari janji Bapak Presiden Republik Indonesia untuk pembangunan untuk Papua sekaligus bukti bahwa pembangunan dari pinggiran itu bisa dilakukan di Papua. Istora Papua Bangkit setidaknya memegang tiga rekor dan mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI untuk struktur berhentang panjang terpanjang di Indonesia, struktur gedung terluas di Indonesia, serta penerapan tekstil edek ring pertama di Indonesia. Kemegahan Istora Papua Bangkit ini juga menjadi bukti bahwa teknologi konstruksi paling maju dapat dibangun oleh bangsa Indonesia di tanah Papua. Kami lanjutkan ke informasi lainnya pemirsa. Menjadi tuan rumah pekan olahraga nasional ke-20, Papua membangun beragam fasilitas olahraga. Tidak hanya venue yang digunakan sebagai lokasi bertanding para atlet di PON Papua, namun Wisma Atlet Mandala di kota Jayapura turut dibangun dalam mendukung ajang perhelatan olahraga tertinggi di Indonesia. Menjadi tuan rumah pekan olahraga nasional PON ke-20, Papua membangun beragam fasilitas olahraga, salah satunya Wisma Atlet Mandala, klaster kota Jayapura. Selama PON berlangsung, Wisma Atlet dikelola pihak hotel, sehingga semua pelayanan sama seperti layaknya di hotel. Untuk masuk harus melalui meja resepsionis dan diantar oleh petugas hingga konsumsi yang didukung oleh panitia. Dirismikan pada tahun 2020, Wisma Atlet yang dibangun tujuh lantai itu memiliki 60 kamar tidur dengan kapasitas tampung 524 atlet, dilengkapi dengan televisi, pendingin udara, alat setrika, hingga kamar mandi yang luas. Setiap kamar juga memiliki beragam tipe hunian, yang bisa menampung 7 hingga 9 orang. Namun di saat pandemi COVID-19, hunian kamar dibatasi 50 persen, rata-rata setiap kamar diisi oleh 3 hingga 6 orang. Jadi memang betul ada 3 tipe kamar, ada yang isi 7 orang, ada yang isi 8, ada yang isi 9. Tetapi dalam hal protokol kesehatan ini kami membuat peraturan jadi maksimal 50-60 persen. Jadi misalkan 9 orang daya tampungnya dalam satu kamar, kita maksimalkan hanya maksimal 6 orang. Tidak lupa pusat kebugaran yang diklaim sebagai salah satu yang terbesar di provinsi Papua juga disediakan untuk bisa digunakan para atlet dalam mendukung latihan selama menjelang pertandingan PON Papua. Untuk itu para atlet mengapresiasi seluruh fasilitas Wisma Atlet yang lengkap, mulai dari makanan, fasilitas yang ada di dalam kamar, hingga alat-alat pada pusat kebugaran. Kalau sebagai binaraga, latihan di tempat sini, games ini sangat mencukupi. Lebih dari alat-alat yang kita inginkan sudah ada semua. Dan kita latihan binaraga maksimalkan, bagus di sini. Dari makannya, terus vitamin-vitamin suplemennya, alat-alatnya semua pemerintah sudah disiapkan. Barang ini kalau dulu, sejak dulu kalau diadakan, pasti kami atletnya mungkin banyak yang bagus, sukses. Tapi tidak terlambat, dan ajang PON ini mereka sediakan kami seperti ini, kami bisa mendapatkan hasil yang bagus, maksimal. Suseh perhelatan PON rencananya pemerintah daerah kota Jiapura, akan membuka Wisma Atlet untuk umum, dan akan dikelola menjadi perusahaan daerah yang nantinya mengelola seluruh infrastruktur PON dan PASKA PON nanti. Ada pun untuk di kota Jiapura, terdapat 16 PNU yang akan mempertandingkan 16 cabang olahraga, dengan 22 nomor disiplin. Untuk PON Papua akan berlangsung mulai tanggal 2 hingga 15 Oktober 2021. Terima kasih telah menonton!